Hai Assalamualaikum Wow tepat jam 8 lewat 4 menit kita mulai live Instagram kita hari ini Assalamualaikum Oke kita mulai aja karena kita punya waktu yang terbatas sekali jalan-jalan ke Purwakarta jangan lupa pakai makeupnya Wardah cakep selamat datang di live Instagram terang Jakarta yang mau ngobrolin hal yang berfaedah Oke pokoknya kita disini ngobrolin hal yang berfaedah ya kali ini bersama saya Cietra Anggi mewakili teman-teman terang Jakarta Halo Wow udah banyak yang join selamat datang nah ini sebelum kita ngobrol dengan guest star kita malam ini kalian pasti udah ngeliat ya di Instagram dari terang Jakarta ada dua wanita cantik ada tiga di ring so aku termasuk nggak guys masuk Oh jadi kita akan ngobrolin hal yang sangat penting mengenai mengenali diri sendiri dari coba tadi sempat lihat nggak sih untuk flyernya kita ngomongin apa ada yang kita tahu bener kenal diri sendiri bikin nggak buang waktu Emang iya kalau aku sih setuju banget ya Masya Allah kita tuh ngenalin diri itu perlu banget walaupun jarak waktunya ya kita mengenali diri itu butuh waktu mungkin setahun dua tahun tiga tahun atau bahkan lima tahun yang penting kita bisa mengenali diri dan itu enggak buang-buang waktu saat kita mengetahui hal atau mengetahui diri kita tuh kayak gimana gitu kan nah ini pas banget kayak program yang ada di terang Jakarta kalian udah pernah tahu denger Elevaton udah tahu mana suaranya yang udah tahu Oke kebanyakan dari kalian aku yakin pasti udah tahu kan ya ada program Elevaton di terang Jakarta yang sudah berjalan berapa berapa batch ya udah empat ya berarti yang next ini 5 tuh berarti apa berarti banyak banget yang pengen ikutan kelas ini jadi kalau bisa dibilang sih kelas Elevaton ini adalah kelas pengenalan diri kenapa pengenalan diri karena disitu kita diajak untuk lebih mengenal diri kita tuh kayak gimana sih apa sih sebenarnya yang kita nggak suka apa yang sebenarnya kita nggak suka dan banyak hal lagi yang membuat kita juga jadi tersadarkan gitu oh ternyata selama ini aku buang-buang waktu apa enggak sih gitu selama ini aku tuh udah melakukan atau membuat prioritas yang benar nggak sih untuk tujuan hidup aku gitu berat nggak nggak dong itu nggak berat ya nanti kita akan ngobrol langsung dengan guest star kita yang sudah ada malam ini Assalamualaikum coba kita invite dulu ya Kak Aput ya jadi ada Kak Aput dan juga Kak Nabilah malam ini Nabilah pakai H bener nggak sih ya kan soalnya lihat dong bayurnya bener kan Hai 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 halo coba kita ini udah muncul belum sih Assalamualaikum sadang aku apa kabin Waalaikumsalam Ya udah lama nggak ketemu ya Alhamdulillah kangen sih emang ya kalau udah biasa Elevaton tuh candu nggak cukup nama episode jadi nggak ketemu kamu Iya makanya kamu sih sibuk sekali ya kamu sibuk apa sih sekarang boleh dong cerita sama Elevators juga nih Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Pokoknya pastinya masih sebagai ibu ya kan dua anakku yang itu kayaknya never ending pas ya Bu ya ya kan Relate dong ya Itu kodrat ya Bu Nah Jadi kesibukannya udah pasti itu udah auto sibuk tapi Masya Allah Alhamdulillah semenjak Elevator jadi ada keterpanggilan menyebukan diri gitu ya seperti Iyo yang lelah Ada kan Tapi itu soalnya mas pengangkatan Elevaton aku gitu jadi kita bener kayak pokoknya testingnya dia tuh kilat tapi bener-bener mena banget karena relate banget gimana caranya supaya kita milih jalan yang terjal yang berlelah-lelah tapi emang kita tahu bahwa kita digembelnya akan jadi lebih baik gitu Jadi sekarang banyak sibuk join komunitas terus kayak join program-program baiknya mereka lakuin apa yang bisa kita lakuin supaya bermanfaat gitu Jadi kalau ditanyain sibuk apa Alhamdulillah sibuk banget gitu ya tapi emang cari-cari sibuk yang kayaknya kalau misalnya nggak sibuk tuh jadi kayak ngerasa bersalah takutnya ya itu nanti buang-buang waktu Nanti kita jadi kayak begitu dihisap waktunya gimana nih gitu Masya Allah gitu-gitu lah Aduh Itu tuh kalau udah ngomongin waktu terus dihisap apa Aduh itu tuh kayak jadi bikin kita persadarkan gitu ya yang tadinya asik mungkin ya udah itu-itu aja rutinitasnya dan tiba-tiba memikirkan apa sih manfaatnya gitu ternyata setel ikutan elefaton mungkin disitu Kak Aput sama Kak Nabila nanti mungkin bisa cerita ada hal yang berbeda pastinya ya tapi Kak Aput masih sibuk syuting nggak sih kemarin Alhamdulillah aku jalan program Ramadan jadi emang aku baru break juga gitu kemarin Ramadan aku full Alhamdulillah jadi ibadahnya Masya Allah gitu ya sambil berkarya tapi Alhamdulillah syawal kemarin sekarang betul kok ada ya udah lebih meredak gantian lah take turn nanti suami dulu deh kita jadi kembali laptop dulu nanti kita ketemu project lain yang gantian lah ya pokoknya balance aja balance Alhamdulillah ya udah bisa udah bisa bagi dan sudah tahu porsinya yang istri kayak gimana suami kayak gimana gitu suaminya Kak Aput waktu itu sempat ikutan juga kan ya programnya maksudnya sempat-sempat hadir pernah hadir kayaknya ya harus masih harus ikut beberapa make up kelas gitu ya karena ya kerja gitu makanya tapi ini ya sedikit aja gitu ya maksudnya sulitnya tuh gitu kalau misalnya emang pasangan kita jadi harus transfer knowledge makanya mendingan daftaran Faton tuh kalau bisa langsung sefrekuensi langsung bareng besti langsung sama pasangan gitu karena ini jadi nggak perlu transfer-transfer dan langsung udah connect aja gitu loh dan untuk praktiknya juga jadi lebih enak gitu karena kita bisa nge-review tadi aku baru helikopter view ternyata gitu kayak apaan kali kita lebih kayak liat gitu sama kayak jadi mulai lagi gitu ya aku tuh tadi abis zoom out tentang hari aku hari ini ternyata gitu itu adalah doa aku yang timelinenya jauh gitu ya kayak jadi kayak bisa keep up gitu karena kalau enggak pasti akan teman lah somewhere jadi emang skillnya tuh dapet di alphaton emang itu skill kehidupan yang eh pasti kalau suami istri tuh akan ketemu gitu jadi Insyaallah deh Alhamdulillah ya tapi emang bener tuh nah ini udah ada Kak Nabila Nabila pakai hak ya kenapa itu dikasih begitu apa eh ada historinya banyak banyak bener karena kebanyakan orang ambil Nabila nggak pakai hak Nabila gitu ya ampun ternyata ada itu ya ada alasannya ya Assalamualaikum sayang apa kabar Assalamualaikum kakak sayang kak Aput Hai Kak akhirnya dia hadir ya seperti yang kita janjikan kita tuh emang malam ini emang pengen ngobrol banyak sih sebenarnya tentang elevaton tadi kak Aput udah cerita sedikit gitu tentang elevaton disini karena Nabila bisa cerita juga nah tadi kak Aput untuk elevators nih ya elevators tadi kak Aput sempet cerita juga kalau misalnya ikutan nih ya kalau ikutan elevaton itu better kalau yang udah punya pasangan enak sama pasangannya jadi nggak ngulang lagi cerita sama-sama juga nggak papa kamu nama-sama sama papa boleh kekeluarga boleh banget ya sama temen curhat tapi itu bener deh biar kita relate gitu ya setuju banget Nabila kan emang punya pasangan ya belum nikah maksudnya jadi emang itu relate banget kalau kalian emang pengen ikut join ke elvaton tuh beneran enakan sama pasangan atau sama besi sebenarnya tapi karena kemarin emang Nabila sendirian Kak jadi emang lebih khusus khusus tapi itu habis gini udah punya pasangan harus diajak ya biar tahu gitu loh khususnya gimana gitu kan kata-kata kan emang enggak cuman kayak elevaton aja kayak emang ada khusus buat kelas mami istri gitu ya kalau nggak salah ada-ada-ada oh iya Kak semoga nabila cepet bertemu pasangannya deh ya cepet menikah jadi kami amin ibaratnya kalau naruh si Vita Arus tuh udah harus ikut elvaton nanti Nabila sama deh di Sivi Nabila kan eh makasih banget loh itu kayak abis gini banyak lo yang kirim Sivi loh kalau jangan dulu kan tolong ya lo review di iya oke apa enggak kalau ini enggak kalau serius itu telepon ke telepon gitu nulisnya udah ada telepon gitu hidup bagus iya maksudnya kita bisa hitung nanti berapa ya di belakang-belakang kita udah akan bersama segera ya nah ini udah ramai kita boleh sapa dulu Kak Aput Kak Nabila ini banyak teman-teman juga disini yang udah bergabung wow oke hai teman-teman semuanya udah banyak yang bergabung terima kasih ya kalau ada mungkin yang saudaranya atau teman-teman yang belum bergabung diajakin untuk gabung supaya nggak bingung lagi jadi kaput juga karena bilang nggak ngulang lagi ceritanya bisa langsung gitu kan kita kasih taunya langsung gitu nah untuk untuk teman-teman yang baru gabung juga mungkin ada yang belum tahu elvaton ini apa jadi ini bisa dibilang kelas self-improvement ya jadi disitu kita bisa improve ourselves dengan banyak knowledge salah satunya juga mengenali diri nah kita mungkin bisa bahas sedikit kalau Kak Aput tadi dan Kak Nabila udah sempet spill-spill sedikit oh kalau ikutan elvaton tuh seru begini-begini nah ini aku pengen tahu nih mungkin kalian bisa sedikit bercerita sebelum ikutan elvaton itu apa sih yang mungkin sangat berbeda setelah ikut elvaton gitu keseharian atau mungkin pola pikir ya gitu ada nggak yang sangat signifikan berubah setelah ikut elvaton boleh Kak cerita siapa dulu nih? apa kan Nabila? sulit! nggak apa dulu nggak apa-apa oke oke baik aku tuh dulu kayaknya parah sih kayak bener kata kakak kakak semua para fasilitator gitu ya bilang bahwa ibarat hidup nggak pakai GPS jadi kayak banyak nyasarnya gitu dan itu adalah hidup aku zaman dulu jadi kayak mau ke blok M nih gitu kayak nanya sama si A yang orang cileng sih gitu kayak nggak nyambung gimana mau nyampe ya gitu kayak akhirnya muter-muter gitu akhirnya emang beneran buang waktu gitu ribet banget untuk dapetin satu jawaban itu kayak loopnya itu super lama menurut aku terus kalau ada masalah tuh kita jadi nggak sibuk refleksi diri karena sibuk ngeliatin masalahnya terus kayak terhanyut sama masalahnya gitu jadi kayak masalahnya kecil aja bisa ruwet jadi kayak dipilih jadi kita nggak tahu jurusnya sebenarnya kalau ada masalah itu harus gimana dan ternyata sih kita selama ini ngerasa kirain dikasih otak tuh buat mikir gitu jadinya bener sih gitu tapi mikirnya tuh ada landasannya nggak jadi kayak kemarin tuh mikir cuma mikir doang terus nggak ada aha aku tahu jawabannya kayak mikir aja jadi lama banget tuh mikir doang gitu dijalanin juga nabrak-nabrak bonyok-bonyok gitu jadi ya Masya Allah sih kayak aku ngerasa sebelum Elphaton kayaknya hidup aku beneran banyak buang waktu gitu kayak karena nggak tahu gimana caranya nggak tahu jurusnya nggak tahu skillnya jadi ternyata kita tuh kayak handphone canggih banget yang walaupun dia canggih tapi dia tuh kayak harus di install terus harus diaktivasi terus harus tahu caranya gunainya gimana ini pakai app-nya ini, 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 gitu-gitu loh sedangkan aku ngerasa kayak udah ini smartphone pasti bakal smart gitu nggak gitu terkata konsepnya jadi ya begitu Elphaton tuh aku baru sadar jadi baru kenal diri sendiri oh diri sendiri tuh bisa gini ya oh hati tuh cara natanya gini oh pikiran tuh bisa kayak gini ya gitu jadi mind-blowing kelas banget emang bener intimate shahdu apalah itulah semuanya gitu ya karena emang kita tuh ternyata kalau buat aku ketahuan camparnya aku juga kayak dulu mikir ini tuh kelas buat single-single gitu ternyata aku juga terus masih terkapar karena gila gue sendiri aku nggak kenal diri gue sendiri itu sedih banget kayak shock shock banget jadi kayak oke jadi ya sekarang ngerasa punya banyak banget PR karena ternyata selama ini tuh aku nggak menata hidupku dengan baik dan even paling sama diri sendiri karena nggak kenal diri sendiri nggak tahu harus ngetreat diri sendiri tuh kayak gimana gitu jadi thanks to Elphaton makanya bener life changing experience kelas tuh beneran beneran gitu loh kayak emang bener-bener mengubah hidup banget sih Masya Allah boleh nggak dikasih ini sebelum aku ke kanabila contoh simpel aja yang emang bener berubah gitu setelah ikut Elephaton anyway itu bener-bener yang ketamparnya setelah Elephaton ikutan kelas sesi yang keberapa kan nih ada 6 sesi ya ada 6 kelas ya cukup ikut berapa kelas kamu cukup tertampar kayaknya kok dari kelas pertama tuh udah kaget-kaget dengan diri sendiri gitu kayak kok gue nangis sih gue kenapa nih gitu kayak oh ternyata ada bagian yang lupa dipuk-puk kayak oh kasian banget ya gitu udah ya ampun selama ini aku jadi ibu kayak aku ngerasanya aku kayak a happy mother a grateful wife gitu tapi ternyata lu ngelupain putri ini siapa ya terus si aput ini sebenernya apa yang dia suka apa yang pengen dilakukan lalalala gitu terus jadi ternyata even aku dulu tuh ngerasa udah mindful dan happy ada aja yang ketinggalan pada saat kita tuh gak kenal diri sendiri gitu loh karena ternyata terus belum lagi kayak eh ternyata kita hidup aku dari kecil hidup di ibu kota yang notabene tuh dari kecil tuh udah penuh label udah berisik udah banyak banget segala macem yang emang mau bengong aja tuh gak ada waktu nih di Jakarta mohon maaf gitu jadi kapan kita bisa sadar untuk eh apa ya refleksi diri sejenak nengok ke belakang tuh kayak hampir gak ada hidupnya maju aja gitu apalagi aku dinamis ya iya iya tapi ternyata lupa lupa ngerem lupa istirahat itu tanpa kita sadari begitu kayak ngerem waktu di kelas elevator kayak diajak ngerem kayak diajak slowing down gitu dan oh my god ternyata face gue kemarin cenceng banget ya jadi gue kalau ibarat nengok kebelakang yang harus gue review peta gue udah kayak gimana rute banget dong ya harusnya kan kita namanya isi bensin gitu ya kan harusnya 5 kg sekali ya berhenti matiin mesin gitu dulu kan ini tuh gak ada aku dulu gas sekolah aja udah seru-seru jadi kayak pantesan udah banyak yang salah juga gak return banyak yang salah itu juga gak ya pokoknya banyak hal lah yang akhirnya tuh ngerasa kayak oke yaudah gak apa-apa berdamai dengan diri sendiri yang kemarin udah lewat tapi gimana ke depan gitu dan itu Alhamdulillah bersama Terang Jakarta tuh kita dibikin gak down gak ngerasa sendirian yang baru sadar banyak kok gitu yang belum sadar juga banyak jadi kamu yang udah sadar berpelukan yang belum sadar ini kita lagi ngajak-ngajak ini ya lefon-lefon gitu supaya kayak yuhuu gitu yang selama ini ngerasa hidupnya baik-baik aja yakin cek dulu udah kenal diri sendiri apa belum karena sumber masalahnya kadang-kadang dari dalam saudara-saudara bener-bener seru banget ya dia ya Masya Allah ya ceritanya ya emang itu kayaknya relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari juga ya mungkin kayak Kak Nabila juga ya ini beda gak ceritanya Kak Aput sama Kak Nabila pengen tau pengen denger apa sih kan ada tuh di video di salah satu testimoni yang ada di Elevaton iya dirimu kan sempat nyampein kalau udah menemukan diriku yang sesungguhnya itu kayak gimana jadi gue tuh gak enggak buang-buang waktu lagi kedepannya gue udah tau prioriti gue nah itu boleh diceritain gak itu kayak gimana sih awalnya gitu kalau gak salah kan waktu itu dirimu sempat elevatannya Kak ya iya boleh cerita dari sebelum Elevaton sampai dengan ikut Elevaton dan akhirnya menemukan hal yang oh ini kita dulu sih sebenarnya kan emang ini kodoro lu juga sih Kak aku kan udah sempat mau diajakin sama Kak Mario sama Kadita juga kalau waktu itu cuman emang mungkin belum waktunya kali ya Kak aku kayak masih kayak dulu nanti aja gitu tiba-tiba awal tahun tuh Kak yang ngerasa mungkin ya Kak anak-anak susi aku tadi kan dari kacamata Kak Aput ya kalau misalnya aku kan mungkin baru banget nih juga proses berhijabnya juga jadi aku kayak kadang tuh masih suka kehilangan jati diri gitu loh Kak kehilangan arah aku mau kemana nih aku masih bingung kadang tuh kayak sebenernya tuh gue hidup mau ngajar apa sih? mau ngapain sih gitu loh kayak ya bener tadi yang Kak Aput bilang kita tuh selalu dinamis selalu kayak yaudah kita jamin aja hidup gitu tanpa tahun tujuan kita mau kemana iya akhirnya akhir tahun eh awal tahun aku kayak rasa kosong banget ya bukan artinya kosong aku kayak nggak mengisi hatiku dengan penuh kecintaan kepada Allah ya tapi kayak di dunia ini tuh aku mau ngapain lagi sih gitu entah itu mau nikah apa aku mau lanjut ke sekolah-sekolah lagi di kuliah itu bingung banget kan terus abis itu emang ternyata kayaknya aku butuh deh kelas untuk bisa eh mengontrol semua yang ada di pikiran aku aku jadi harus tahu nih kemana mau aku eh aku mau langkah kemana nextnya akhirnya aku kebetulan diajak kadita dan aku kayak Kak aku juga mau deh gitu Alhamdulillah tuh Kak emang udah takdir juga ya kan iya iya aku juga sebenernya tuh nggak tahu kelas elefatan tuh aku bilang oh ini buat ini kali ya tentang apa namanya orang yang single gitu jadi kayak sebenernya menemukan jodoh itu Kak kayak kata kaput terus aku kebak tapi beruntung ya terjebak di tempat yang tepat Masya Allah ya bener-bener banget Kak gitu ternyata memang apapun yang mau kita kejar di dunia ini mau itu tentang karir kayak pendidikan kayak jodoh kita harus tahu dulu kita ini maunya apa kita ini harus kenal sama diri kita sehingga kita mampu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita kita mampu untuk bisa mengontrol segalanya dengan diri kita sendiri gitu loh Kak ya kan jadi ternyata pas aku masuk pas aku ikutan aku tuh telat Kak ikutannya jadi nggak ikut full kebetulan aku waktu itu ikutnya udah yang batch eh batch 2 cuman maksudnya udah yang ketiga nanti kan sih Kak jadi udah ketiga 4-5-6 gitu jadi yang pertama sama 2 nah kita nggak ikut jadi udah agak sanggol juga kan kayak aduh gue mau ngapain aku bingung banget Kak tapi setelah ikut yang ketiga kali keempat kali nah belah jadi ngerti oh ternyata disitu yang diajarkan sama kakak-kakak semua yang coachnya itu harus tahu ya sama diri kita sendiri kita harus kenal sama diri kita sendiri gitu dan kan sempat juga dapet PR ya Kak dapet tugas yang kita bisa kerjain sendiri sendiri di rumah aku tuh ngerasa itu kayak muhasabah banget kayak bener-bener kayak nggak cuman tentang apa ya karena kan setiap kali abis akhir tuh suka ada video dari Ustadz Abimaki kan jadi aku ngerasanya kayak dapet kajiannya juga gitu loh Kak nggak cuman dari secara materinya gitu kan pendidikannya gitu kan kita diajarkan untuk bisa kontrol emosi bisa tahu nih mana yang mau kita utamain dulu yang jadi prioritas kita dalam hidup apa tapi juga mendapatkan ilmu-ilmu dalam segi agamanya gitu loh Kak jadi setelah abis ikut telepatan tuh Nabila ngerasa selalu kayak yang Masya Allah tenang banget ya hati ini gitu jadi kayak nggak kalangkabut lah istilahnya gitu loh Kak nggak kayak iya biasanya kan kayak abu-abu nih sekarang udah tahu mana hitam mana putih istilahnya kayak gitu loh pokoknya gini kalau kalau dulu tuh ya si Mario tuh ngomongnya kayak gini jadi dia kalau liat aku ngaji kayaknya tetapan lu agak kosong kayaknya butuh diisi dari ketelepatan jadi gampang ya kalau kamu selama ini ngeselin kayak ngerasa kelulus sama hidup kamu ya itu mungkin tanda-tanda kayak ya butuh pencerahan dan pencerahannya tuh yang komprehensif sih menurut aku karena komprehensif tuh penting jadi kita juga tahu oh ya aku tuh sekarang jadi bisa tahu oke gue lagi di level apa ya sekarang gitu gue lagi di fase apa ya terus jadi nggak gampang panik aku panikan banget aku panikan banget jadi kalau misalnya sekarang aku tahu oh misalnya nih bahkan gue lagi di titik terendah hidup gue coba gue liat ke belakang waktu itu skemanya kayak gini berarti kayaknya bakal kayak gini oh gue jadi lebih tenang oh karena berarti sekarang it's all about bounce back karena kayaknya insya Allah udah gak ada lagi yang lebih rendah dari ini gitu misalnya atau kayak oh sekarang gue lagi tinggi nih gue harus mawas gue harus mawas diri nih soalnya berarti gak ada lagi skemanya pasti gue terancam untuk turun gitu jadi gue harus bersiap gue harus nyiapin gue harus kayak gitu-gitu loh jadi kita juga jadi tahu kita tuh lagi di fase apa terus kalau kita punya some feelings di Trang Jakarta tuh juga ada kelas-kelas banyak banget yang ngelengkapin selain El Faton yang ngajarin aku aku kan juga pekerja seni yang kita sama-sama acting gitu ya ngolah rasa tapi bener-bener ada loh di Trang Jakarta tuh ngaji tentang rasa dan salah satunya di El Faton juga banyak banget ngelibatin rasa gimana caranya kalau sedih tuh gimana sih kita nyikapinnya kalau seneng tuh gimana sih kalau dapet tantangan itu harus harus ngerasa harus sedih atau harus fight baik harus lawan atau ini malah ngerasa ini sesuatu yang baik on purpose dan lain-lain tuh kayak kalau lo rasanya on fire berarti lo tuh kita jadi bisa tahu kok gue gak on fire ya mungkin gue berarti gak disini gitu jadi kayak sense of feelingnya tuh main banget banget apanya kalau ada masalah ya kak maksudnya aku kan tipenya juga panikan kan kayak mungkin kak Aput bilang aku tipenya panikan juga kak kalau ada masalah apa aku suka kepikiran dan stress banget jadi kayak memang aku gak nunjukin depan orang aku ceria-ceria aja tapi ketika ada suatu masalah sebenernya aku tuh kepikiran banget kak bener-bener kayak aku jadi bingung aduh emosionalnya parah banget disitu tapi abis ikut class elevator kayak aku jujur yang rasanya kayak sekarang kalau ada masalah lebih bisa tarik nafas dulu terus kayak istighfar dulu kak istighfar itu jadi kebiasaan gitu kak jadi kayak istighfar dulu gitu kan jadi aku bisa lebih mengelola emosional aku apalagi kan namanya aku masih umur 20an gitu ya misalnya 24 ya jadi kayak suka masih apa sih kan namanya kak belum belum iya bener banget lagi iya jadi kayak aku bisa lebih calm down lah setelahnya kayak gitu iya 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 makanya aku juga iya makanya alhamdulillah banget ada terang Jakarta dan ada program melevaton ini karena iya dulu juga maksudnya banyak banget iya salah satunya kak Mario itu juga besti aku banget pada masanya gila kalau di umur 25 tahun kita udah tau ini gitu ya kagak nongkrong beda lagi ya iya beda cerita berarti rejeni ini gak apa kalau dulu gue mau jumpa ya kalau dulu gue mau jumpa ya itu cuma kayak ngopi jadi kita besok harus ngapain nih waktu yang akan menyembuhkan ya waktu gulung waktu eh tapi jangan sedih jangan sedih ya usia tuh tidak membatasi ya usia gak membatasi pastinya ya banyak juga kan ya peserta dari elevaton itu yang inget gak sih ada gak sih kalian waktu itu ya ada ibu-ibu gitu usia 50-an ya kalau gak salah ya bener ya sama suaminya jadi dia itu sebelum dia ngasih referensi untuk anaknya dia ikut aja dulu gitu dia ikut aja dulu dia lihat dia pantau baru dia masukin anak-anaknya Masya Allah sekali ya Masya Allah banget makanya dan menurut aku menyayangi diri sendiri itu adalah sebuah keharusan jadi mengenal diri sendiri itu ya itu wajib ibaratnya kayak wajib sekali seumur hidup gitu jadi kalau kita belum ngerasa kenal dengan diri sendiri dan gak tau gimana sih cara kenalan sama diri sendiri ya berarti ikut elevaton umur berapapun gitu ya jadi karena ternyata nih ini juga insight yang aku baru tau ternyata zolim sama diri sendiri itu dosanya lebih berat daripada zolim sama orang lain nah dan kalau kita gak tau kita mau bawa hidup kita kemana kita gak tau kita tuh emm apa namanya value diri kita tuh apa itu sama aja kita menyanyiakan talent yang Allah udah kasih dan itu zolim banget loh dan itu kita sama aja kayak mau dorot sama diri sendiri gak sayang sama diri sendiri jadi dan itu ternyata akan dihisap juga gitu loh jadi ya itu penting banget ya kak jadi kita emang bener harus melalui diri bahkan triggeringnya tuh menurut aku di level tone adalah di saat kita tuh nanya ya Allah kenapa ya harus aku gitu kalau misalnya udah mulai nanya aku udah lagi gak nanya gitu kak mas lagi di kelas lagi duduk Allah kenapa harus aku ya ini tuh sebenernya buat apa sih nah berarti kita tuh gak kenal sama diri sendiri karena di umur kita yang sekarang ini kita kayak baru nanya sama diri sendiri ini kenapa sih lah berarti jurni yang sama karena sebenernya gak ada yang kebetulan di dunia ini pasti kita yang kemarin atas izin Allah s.w.t. gitu loh jadi lah kita yang kemarin lu gak ngerasa lagi digempleng atau lagi disiapin untuk hari ini kok kaget tiba-tiba kok aku lah tapi itu bener kan kalau gitu kalau kita gitu di ya Allah bener dulu ya bentar dulu zoom out bentar aja kayak oh iya deh eh ini istilah-istilah ini mungkin temen-temen belum ada banyak yang tahu juga ya belum tahu zoom out zoom in ke iya bener makanya temen-temen harus banget ikutan baru gini ya kalau kalian kita sama diri kalian kalian harus ikutan berguna banget sumpah makanya berguna banget kelasnya gimana sih kayak investasi yang buat self love gitu untuk mengisi tangki cinta diri kalian sendiri dan ternyata tangki cinta itu juga aku pikir itu hanya bisa diisi oleh orang lain oleh lingkungan ternyata diri kita tuh seberdaya itu bahwa apapun love language kita kita tuh bisa untuk kasih untuk diri kita sendiri bahkan Islam itu kayak sholat itu tuh kayak kita baca Quran kita ingat Allah kita ngobrol hal-hal yang bermanfaat itu aja tuh udah ngasih cinta banyak buat-buat kita masa dan kekuatan buat kita jadi ya emang makanya waktu itu aku kayak tertampar gitu kayak kenapa dulu tuh gue jomblo gue gak ikutin ya gitu selesai gitu mohon maaf itu udah kadarullah ya udah diaturnya baru sekarang gitu ya jadi kalau yang udah ada elephant berarti gue bersyukur ya kak masih jomblo tapi ikutan kelas ini bermanfaat banget jadi aku tahu eh dan itu kak aku jadi menemukan hal-hal yang aku tahu misalkan akut itu kan ikutan kan emang kayak gak berfikir untuk sepeda perjodoh gitu enggak tapi aku memang pengen banget aku pengen banget memperbaiki diri dan bisa memataskan diri nah setelah ikut elephant aku tuh jadi ikut selain ikut elephant waktu itu tuh ada kelas juga kak apa namanya kak yang tentang belajar tentang sebelum menikah itu loh kak buat muslimah jadi buat cewek-cewek khusus oh iya itu tuh juga ada iya kak jadi aku bisa paham jadi paham kayak tanggung jawab istri itu gimana wajibannya haknya dan laki-laki yang dianjurkan oleh Rasulullah tuh seperti apa yang bisa menjadi suami kita gitu loh kak jadi emang banyak banget sih kelas dari terang Jakarta yang insyaallah bermanfaat banget dan itu bener tadi kata kaput kalau misalnya kita tuh cinta sama darah kita kita harus banget ikutan kelas alfatun sika karena jadi gak buang-buang waktu gitu kan karena kalau misalnya betul kak karena kalau misalnya kita enggak kenal diri kita kita jadi buang-buang waktu karena kita gak tahu apa yang mau kita tuju kita maunya apa gitu malah kayak ibaratnya ada supir angkot gitu kak ya dia mah gak tahu tujuannya gitu ya kan tadi ya kaya terus dia kemana-mana jadinya lebih lama kan waktu nya betul tapi kalau udah tahun tujuannya gue mau ke blok M yaudah akhirnya dia jadi cepet nyampe kan gitu jadi gak buang waktu jadi sebenernya bener mengenal diri itu jadi gak membuat diri kita tuh buang-buang waktu satu tuju tuh kan temen-temen bisa lihat kan betapa serunya obrolan ini sampai mereka tuh bener-bener wow kita ikut lagi iya anyway ini boleh disapa lagi nih temen-temen yang baru bergabung juga halo untuk temen-temen yang penasaran banget tentang elevaton ini ada trainers kita juga loh ada teh Dita ikutan juga ada Kak Dita ada Kak Eza Masya Allah hai Kak jadi disini ada ada 6 sesi 6 kelas yang akan diisi dengan 6 trainers disini ya jadi masing-masing semuanya dan mereka itu punya punya ilmu dan juga kapasitas yang pastinya oke banget untuk memberikan ilmu gimana caranya untuk self-improvement kemudian juga mereka gak asal memberikan ilmunya tapi adalah ada dalil dan juga ada ibaratnya mereka punya kitab yang mereka pegang disini yang bisa langsung diberikan dengan baik gitu kan untuk temen-temen yang bergabung di elevaton jadi yang pengen tahu ini elevaton batch yang selanjutnya ini batch kelima itu di tanggal 25 Mei ya jadi ada 6 kelas disitu 25 Mei kemudian ada 1 Juni 8 Juni 15 22 sampai dengan 29 Juni ini kalau misalnya kalian penasaran banget ya untuk Sydney sekarang masih ada gak sih ini sudah sangat terbatas banget ya gak mau ikutan Nabila ikutan lagi loh nanti bangkunya abis karena Nabila sama Kakak Nabila mau ikutan lagi tuh nanti gimana Kakak pengen banget lagi Nabila belum ikut yang satu sama dua betul oh iya bener tuh makanya buat temen-temen yang mau gabung buruan aja ya informasinya lengkap bisa langsung tanya DM bisa langsung di Instagramnya Terang Jakarta atau mungkin nanti ada ada di pin oke ada udah di pin ya tadi ya oh ini dia tuh baru di pin sama temen-temen Terang Jakarta boleh langsung chat aja disitu gimana caranya terus masih bisa gak sih ini for your info ya ada yang nanya-ada yang nanya biarannya berapa itu nanti bisa lanjut ke Terang Jakarta ya ya DM boleh atau bisa banget nanti bisa langsung chat aja gitu kenapa ya aku suka ya walaupun kalian akan investasi di enam kelas tapi insya Allah kalian tuh kan dipersamai seumur hidup menurut aku itu kayak kan biasanya nih ada orang dan memang itu sebenarnya fitrahnya manusia kita tuh kan kayak handphone tadi aku bilang kita emang harus terus gitu nah bener kita pun dengan iman gitu kayak dan setelah kita nanti udah jadi alumni elevator gitu ya kita jadi elevator kita tuh akan dibuat terus naik kelas terus kayak ada kelas terus kita juga bisa empah setiap hari tabu di terang HQ jadi unek-unek ada yang mau dikeluarin semuanya boleh tumpah disitu dan akan juga gitu jadi kayak bener-bener lebih ringan karena bareng bareng dan pastinya juga lebih ada yang narik ke kebaikan mudah-mudahan kita nggak balik lagi ke kita yang clueless sebelumnya Amin Amin eh boleh dong cerita sedikit mungkin dari Kak Aput atau dari Kak Nabila dua-duanya cerita nih ada nggak sih hal atau waktu gitu waktu tertentu yang kalian gunain untuk bener-bener kayak nge-refresh kan seperti yang kita bilang tadi ya memang dengan mengenal diri ini juga ada korelasinya tadi dengan ketenangan Kak Nabila tadi sempat cerita juga kan ya itu tuh jadi tenang di saat kita memang udah tahu tujuannya apa terus kita gimana cara untuk ibaratnya kayak muhasabah dan ibaratnya kita udah tahu caranya nge-recharge kita tuh kayak gimana gitu kalau kalian ada waktu-waktu tertentu nggak sih? dan kapan dan gimana caranya gitu apakah di saat sholat yang bener gitu atau gimana dari siapa dulu? karena Nabila kalau ditanya tadi waktu-waktunya yang seperti Kak Aput bilang kita emang penting juga nge-recharge iman dan aku ngerasa di waktu itu kayaknya yang paling enak tuh malam hari Kak jadi kayak setelah tiga malam itu tuh aku pakai emang bener-bener buat merasa lagi kayaknya lagi halangan yang mungkin kali ya berzikir gitu loh Kak cuman kayak biasanya untuk baca Quran buka baca dan sholat tahajud juga gitu loh Kak jadi sebisa mungkin aku maksimalin disitu Kak setelah aku ngerasa loh nggak hanya ngobrol sama Besi nggak hanya ngobrol kita tuh sebenernya Allah gitu loh bukan temen kita gitu kan Kak dan temen kan sifatnya juga dan pergi juga menurut aku tapi yang nggak tenang banget tenang banget ah di membaik aku sharing aja aja kali ya iya iya lanjutkan kalau misalnya aku akhirnya sekarang aku berusaha menggali itu dengan cara jurnaling gitu jadi pas kemarin di Alphaton itu kan juga ada satu sesi dimana kita itu membuat life apa ya life timeline kehidupan kita gitu loh dan ternyata ter trigger dari situ aku jadi kayak penasaran banget karena banyak banget hal yang ternyata aku tuh udah lupa rasanya terus kayak pada waktu itu apa ya highlight hidup aku pada saat aku usia segini gitu loh jadi nah akhirnya itu juga ngebantu aku banget Alhamdulillah aku kemarin bener-bener bikin deskripsi aku journaling tentang memori aku pada saat aku usia 0 sampai 10 tahun aku kayak baru sempet sampai situ gitu dan Alhamdulillah itu membuat aku jadi tahu gimana aku mau nge-treat anak aku karena ternyata aku rasa sedih waktu kecil pada saat aku nggak main sama mama papa misalnya kayak gitu aku ngerasa seneng banget pada saat aku misalnya oh ternyata begini begitu gitu ya pada saat aku dirayakan pada saat aku aku paling bingung pada saat aku tuh bingung pada saat gimana sih caranya berteman nah akhirnya pada saat aku bener-bener menggali itu itu jadi insight untuk aku ngedidik anak aku dan aku jadi kayak lebih meng-appreciate diri aku kayak oh lu tuh udah berproses dari kecil ya lu waktu kecil gini lu kayak oh oke gitu berarti gini ya gitu jadi kita berarti bisa ngaji hidup kita tuh jadi segitunya layernya pada saat kita tuh berusaha menalin diri sendiri dan aku merasa seneng banget karena pada saat kita ngerasa solid sama diri kita sendiri pada saat kita ada masalah kita tuh kayak bisa diskusi gitu ayo kumpul 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 gitu padahal ini gue semua gitu menurut lo gimana menurut gue gini menurut gue gini tapi kayak suaranya tuh kita ngobrolnya tuh jadi kayak kondusif beda kalau yang sebelumnya kita nggak terkondisikan kita nggak solid kita nggak pernah ngajak diri kita ngobrol eh gimana masalah eh nggak tau lah terserah lah gitu kayaknya jadi nggak kondusif gitu pikiran hati gitu tapi pada saat aku sekarang mulai itu journaling memang aku harus menginvestasikan diri aku untuk me time untuk ngobrol sama diri sendiri bisa setelah sholat bisa setelah anak-anak tidur bisa bangun pagi atau bisa setelah anak sekolah pokoknya saat aku bisa dapet sunyi bisa dapet tenang gitu jadi aku juga bisa meletak hidupku kemarin hari ini dan esok tuh jadi kayak lebih oke gitu lebih ajak gitu karena udah solid sama diri sendiri dan lebih yakin dan udah berdamai sama selalu jadi juga kita nggak carry on apapun untuk kita bawa-bawa ke depan ada satu hal nih yang kayaknya problem dari kita yang culturenya di Indonesia gitu kan maksudnya Indonesian culture itu suka nggak enakan gitu kan ya ini ada satu hal yang nggak enakan ini selalu di banyak ternyata problemnya kayaknya di kelas Elevaton gitu loh yang curi aku selalu nggak enakan dan lain-lain gitu kan disitu dikasih tahu caranya gimana supaya kita nggak nggak selalu apa ya ibaratnya ya hal yang kita nggak suka di iain dan lainnya nah kalian sempet nggak sih mengalami itu dan udah kalian praktekkan nggak sih itu itu efeknya boosting nih kebahagiaan hidup kita banget sih ternyata aku juga kebetulan aku anak ketujuh jadi aku memang dari aku lahir dari berapa kak? serius dari berapa? dari tujuh anak ketujuh dari tujuh aku anak ketujuh akhirnya aku punya adik soalnya jadi aku lahir jadi dulu tuh aku merasa begitu aku lahir aku udah harus kayak hormat sama semua kakak-kakak aku harus dengerin mereka terus pokoknya aku nggak tahu apa-apa mereka yang lebih tahu pokoknya banyak mindset yang salah hanya karena aku terlahir udah kayak langsung people pleaser gitu ibaratnya kayak harus baik-baik ya sama yang lebih tua gitu dan yang lebih tua tuh banyak jadi kayak udah terus nanti kayak sama ini baik sama ini kayak gitu tanpa aku sengaja dan aku sadari gitu dan ternyata banyak orang-orang yang nggak worth it terus banyak apa namanya nggak semua orang itu harus kita dengerin ya harus skala prioritas apalagi kayak put yourself first itu juga penting banget dan itu kadang-kadang kita nggak tahu kapan nempatin diri gitu dan itu begitu kayak oke ini gua delayed ibarat sama kayak handphone lagi berat terus kita kayak nge-delayed atau kita foto-foto yang nggak penting video-video yang nggak penting kita erase itu pasti kan running-nya juga jadi lebih well gitu itu juga yang aku rasain begitu aku udah tahu bahwa oh ini adalah distraksi oh ini ternyata nggak enakan yang ini tuh nggak penting gitu ini tuh ternyata bisikan yang kenapa sih jadi top of mind gue padahal harusnya yang nomor satu tuh gue misalnya gitu atau ini dan ini doang gitu misalnya gitu jadi udah gitu sisanya ternyata ngejalanin hidup juga jadi lebih mudah banget achieve apapun bisa lebih fokus gitu karena orang-orang yang kayak aku tuh dulu karena nggak enakan jadi kita selalu mengutamaan orang lain jadi kayaknya kalau orang yang kita senangin banyak urusan kita nggak kelar-kelar urusan kita paling belakang gitu loh iya gitu apalagi dan kalau misalnya mungkin sebagai seorang ibu mah itu tanggung jawab ya itu amanah dan ini juga gitu ya tapi ya itu kebiasaan apalagi kita kayak udah anak dulu jadi batin kita tuh yang terakhir ditanyain malah mungkin terabaikan kita tuh nggak pernah nanya sebenarnya aku pengen liburan ya yaudah nggak apa-apa setelah bukannya harus diturutin juga tapi waktu diajak ngobrol kan itu nggak diturutin tapi dianggap ada rasanya gitu sedangkan pada saat kita ngutamain orang lain dulu orang lain dulu orang lain dulu dan bener-bener nyuwakin diri kita sendiri emang ngekasian gitu itu sih yang kemarin tuh apa namanya jelep banget di aku aku makanya aku pikir aku di semua klasteran Jakarta aku datang selalu ngerasa aku memang satu sisi aku ngerasanya antara emang lagi clueless jadi lagi gelas kosong lah si Nabila kenapa ilang loh oh iya bener nanti dia masuk lagi coba ya coba kita invite lagi iya antara gelas kosong atau emang lagi clueless jadi kayak ternyata begitu diisi tuh kayak oh iya gue butuh ya oh ternyata gitu jadi ya Masya Allah banget tepat ya waktunya ya eh tuh dia memang bilang oh oke oke nah ini sekarang tadi kan Kak Aput cerita tuh kalau misalnya sekarang mungkin diambil dari sosok seorang ibu ya Kak Aput mungkin lebih banyak ini anak untuk ini untuk suami dan lainnya gitu kalau Kak Nabila sendiri di usianya yang sekarang yang belum menikah juga apa sih yang pengalaman mungkin yang bener-bener pas dengan topik kita tadi nah nah jujur sebenarnya Nabila tuh orangnya gak enakan banget Kak parah bener-bener gak enak banget dalam segi apapun baik di pertemanan dikeluarga apapun aku tuh lebih suka orangnya kayak eh yaudah deh lebih baik aku kayak iya karena aku gak berani menyampaikan pendapat aku gak daripada aku harus nyampein tapi nanti berantem atau nanti saya paham jadi lebih baik aku suka nahan-nahan gitu loh Kak tapi sebenarnya itu gak boleh ternyata gitu kita harus tahu juga kita sampai mana kalau nanti kita stress sendiri kalau nanti kita bener-bener kata Kak Aput tujuan bukan tujuan yang kita inginkan jadi terhalang karena kita lebih mengutamakan orang lain gitu nah kalau aku mungkin dari segi anak ya misalnya aku kan anak ya Kak jadi aku lebih mengutamain kadang-kadang apapun yang menjadi keinginan papa mama iya kan atau misalnya iya papa mama mau tuh kayak apa gitu kan nah akhirnya aku jadi belajar kadang aku bilang misalnya contoh gini aku kan gak boleh kemana-mana sendirian kan jadi kayak kemana-mana tuh seolah diantrein mama papa kemanapun Kak gitu dan gak boleh nyetir sendirian takutnya nanti kenapa-napa gitu di jalan pokoknya kan aku cerit sendirilah Kak intinya jadi papa mama tuh jaga banget gitu cuman yaudahlah akhirnya aku yaudah deh gak enakan gitu mau nyampein kan tapi akhirnya aku coba Kak di kelas alat makan itu aku bilang pahamah aku tuh udah dewasa aku sekarang udah yang besar coba biarkan aku aku gak terlalu sebenernya aku bukan manja sih ya aku manja sih cuman misalnya papa mama juga manjain kan jadi aku coba deh papa mama jangan terlalu manjain aku banget jadi walaupun aku perempuan sendiri aku bisa tough gitu loh Kak aku bisa tangguh jadi sesuatu saat nanti kan kita gak bisa namanya bareng orang tua gitu ketika nanti papa mama lagi jauh lagi gak sama Nadita aku bisa sendiri ngapa-ngapain ya kan dibolehin Kak aku pas kelas elevator tuh jujurnya aku naik ojek Kak karena rumah aku kan jauh kan takut macet akhirnya kan aku takut telat dan udah pasti aku sering banget telat itu Kak aku naik ojek akhirnya Kak serius aku belajar karena dari kelas elevator itu aku jadi belajar coba nyampein yang selama ini karena kalo sama papa mama takutnya kan nanti lebih lama lagi Kak naik mobil macet lagi kan jadi yaudah deh mendingan aku naik motor sap 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 gitu kan akhirnya boleh Kak karena aku udah berusaha nyampein gitu berat sih berat karena papa mama tuh khawatir banget naik ojek lagi kan kelas elevator kan juga selesainya kan sampai abis maghrib gitu kan Kak jadi khawatir banget tapi gimana caranya itu proses aku menumbuhkan brush mama sama papa gitu Kak aku Kak jadi ya memang harus dicoba-cobain sih gitu dari ruang lingkup kita dulu kalo sama temen mungkin aku masih proses kalo sama temen masih lebih gak enak Kak aku gak tau kenapa kayak iya malahan tapi kalo sama papa mama kan karena memang papa mama yang yang misalnya membesarkan aku dari aku kecil jadi aku lebih nyaman aja lebih ngerasa malahan sama papa mama tuh ngerasa kayak lebih kayak temen jadi lu bisa aja gitu karena nabila next tuh mama papa harus diadakin deh tuh Kak aku tuh pengen banget sih ngajak papa mama Kak kelas siang buat semifre ya boleh banget boleh banget jadi kalo ini lebih lebih ini ya mereka lebih trust lagi gitu kalo main sama anak-anak terang Jakarta gak apa-apa silahkan ya nah itu Kak untung juga kan papa mama udah kenal kakak Mario Kadita dan temen-temen yang lain karena kakak-kakak yang lain jadi diboleh cuman takut khawatirnya di jalannya itu loh Kak cuman akhirnya setelah ntar di jalan teribu sama iyo mau sama iyo atau ama ijal mau hahaha mereka standby nih katanya kalo untuk kakak tau aku punya cerita aku punya cerita jadi aku pas lagi setelah pulang dari elevator aku kan makan di depan di depan elevator itu kan terus aku tuh emang lagi nunggin ojek kak malem-malem di pinggir jalan tiba-tiba Kak Eza keluar ya kan sama suaminya sama kameramen naik mobil terus mereka kayak bingung nah bila ngapain pinggir jalan seseian gue nungguin ojek kak gitu kan subhanallah si Kak Eza tuh kayak kasihan gitu kan sama aku kali padahal aku kayak kak udah gak apa-apa gak apa-apa gak usah peduliin Nabi tuh ya bila bisa sendiri gitu maksudnya itu dia kak jangan kan ya itu dia Kak Eza gitu kan ya apalagi papa mama gitu Kak Eza aja khawatir kan tapi iya tapi bener loh aku pas lagi alafaton juga aku naik KRL dan pada waktu itu aku memang memilih untuk naik umum karena ternyata kita bisa jadi lebih banyak self-talk jadi aku menyiapkan diri untuk banyak self-talk prepare sebelum kelas alafaton dan beda banget pada saat kita di jalan itu sendirian tapi juga gak dengan fasilitas yang kayak duduk di mobil kan masih nyampe kayak gak ada prosesnya gitu tapi pada saat kita bisa lebih observe orang lain kita lebih bisa bersyukur bisa lebih bisa muhasabah lebih banyak ngobrol sama diri sendiri tuh kan lo gini itu itu ternyata itu one of my me time dan ya tapi ternyata itu gitu loh kayak gilanya ternyata ngobrol sama diri sendiri tuh enak banget gitu loh tapi kan ngomongnya gak bisa gak bisa selalu kondusif juga kita misalnya lagi rambut di rumah terus kayak self-talk agak kayak orang gila ya tapi pada saat kita lagi tapi pada saat kita lagi kayak di jalan terus di kair atau lagi di ojek gitu ya kan yang kayak ngerasa mandiri ngerasa kayak lepas banget kayak semua kemelekatan semua label-label tuh jadi kayak gue tuh pusat dari universe ini gitu canggih jadi kayak tapi kak dan itu tuh rasanya tuh enak banget kayak oh my god ternyata rasanya mengenal diri sendiri tuh senyapan ini ya dan apalagi kita jadi kayak bisa punya mimpi tinggi punya target-target terus bisa punya harapan harapan baru dan itu tuh rasanya juga jadi lebih huh gitu ya rasanya menyenangkan sekali gitu nah tadi kakak bilang kakak naik kakak naik kakak naik kendaraan umum kakak malah kayak ngobrol sama diri sendiri ya kalau ngga kakak naik kendaraan umum nabilah ajak ngobrol abang gojeknya abang gojeknya abang gojeknya nah itu nah itu bawahnya gitu parah kakak gua gak bisa diem jadi nah salah satu yang aku baru tau ternyata setelah aku mengenal diri aku yang aku ikut telekatan ternyata aku tuh anaknya setiap kali ketemu orang baru energi aku nambah gitu loh kakak parah parah banget gak ada capeknya tapi kalo lagi sendiri aku ngerasa sepi dan kayak aduh gak bisa nih gua harus ngapain dulu nih biarkan gua tuh gak ngerasa sepi atau sedih gitu kak atau kayak melankolis gitu loh jadi kayak emang ketemu orang tuh happy banget bawaannya gak pernah capek eh akhirnya dirimu tau itu ya tau itu eh ini ngomong-ngomong kita ngobrol seru banget ya ini tau-tau udah 37 menit lagi iya kayaknya kita lanjutkan langsung di base campnya terang jakarta aja nanti ya bener-bener jadi teman-teman buat yang ikutan elevaton kalo misalnya kalian juga masih ngerasa kurang banget untuk bisa waktunya sama coachnya bisa langsung dateng juga ya kak ke apa namanya ke tempat terang jakarta yang nanti apai rabu ya kan kak bener kan di base campnya ya iya di jalan kesehatan nah ini aduh sayang banget bener bener betul-betul sekali tolong namanya aja jalan kesehatan jadi insyaallah kalo kalian kebukannya makin sehat ya kan kak makin sehat bener eh disclaimer dulu ya disini kita itu gak ada yang lebih imannya lebih baik imannya udah super imannya bener jadi semuanya disini kita emang mau belajar bareng dan to be honest ya disini temen-temen dari terang jakarta pun cukup welcome untuk temen-temen yang mau belajar banyak hal gitu tentang islam tentang tentang alquran dan banyak banget program-program di terang jakarta gitu untuk berkaitan dengan self-improvement gitu nah salah satunya adalah elevaton yang sudah diikutin sama ke nabilah sama ke aput juga tadi udah diceritain pengalamannya kayak gimana dan untuk temen-temen yang tertarik banget untuk ikutan elevaton buruan ini di klik aja ada di pin yang ada di pin di komen nah itu langsung aja disitu dan langsung bisa juga cek langsung whatsapp ada di link terinya ya di bio-nya ya dan ada lagi ini program yang mungkin Kak Nabila dan juga Kak Aput mau ikutan dateng ada hangout tanggal 19 Mei hari minggu besok itu dengan tema jalan menuju Allah di MJB bener iya boleh makanya dateng aja langsung pokoknya banyak banget ya iya banyak banget program dari Terang Jakarta yang bisa ngajakin kalian belajar bareng jadi sekali lagi untuk kalian yang mau ikutan buruan langsung cek DM langsung ke pin yang tadi itu di komen ada kan ya nah sekalian kalau mau follow dulu Terang Jakarta itu wajib sekali ya karena itu kalau ketinggalan program-program seru update karena banyak banget program Terang Jakarta tuh jujur aku hampir udah ikutin semua programnya dan semuanya itu menurut aku life changing bener-bener dari back for good dari hangout dari wah semuanya sih story of the universe pokoknya semua ongoing program teman-teman oh iya udah ikut dong semuanya iya kak iya kak iya kak iya kak iya kak iya kak yang aku senengin dari ikut kelasnya Elevaton tuh kita nambah temen juga karena aku dapetin ada aku nambah temen tuh di waktu ikut apapun kegiatan Terang Jakarta kak itu kajian yang sama Abimaki terus kayak waktu itu Elevaton aku nambah temen dan kayak temennya tuh enggak usah aku cari yang siprokuensi emang udah nemuin siprokuensi disitu jadi insyaallah tuh temen-temen yang ada di Elevaton tuh yang ikutan yang memang semua satu visi misi sama kita gitu untuk mengejar hidupnya Allah dan juga memperbaiki diri gitu iya kalau aku bilang sih memang semuanya yang bergabung disini tuh hanya orang-orang terpilih yang tertampil hatinya untuk belajar bareng ya Masyaallah Masyaallah semoga berkah semuanya ya aduh thank you so much untuk temen-temen untuk yang sudah bergabung dan untuk ke Aput ke Nabila waktunya terima kasih banget dan satu lagi ini banyak yang nanya tadi lokasinya dimana untuk Elevaton itu ada di Agripa Studio di Pejateng Jakarta Selatan ya jadi sekarang buruan langsung aja chat dari DM boleh dari Whatsapp di Linktree yang ada di Instagram Terang Jakarta tanya banyak hal disitu boleh banget supaya bisa kebagian seatnya mungkin kayak temen-temen eh banyak banget yang ini juga loh yang udah sampai waiting list iya bener 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 banget itu kayak ada yang ikutan nanti batch ini itu daftarnya udah dari lama banget gitu jadi kayak sebenarnya jadi tunda-tunda takutnya pun kalau kalian nanti gak dapet seat yang di batch ini udah langsung kayak bisa menyegerakan kebaikan untuk invest untuk diri sendirinya jadi lebih cepet karena semakin lama kan hari berjalan terus masalah datang terus ya kan umur bertambah terus sedangkan kita skillnya kayak baru dua bulan lagi gitu apa nggak sekeras tuh dua bulan ya kan jadi bener-bener banget iya kami jangan menyianyikan kesempatan pokoknya kak ya jangan menyianyikan kesempatan ini dan gak ada yang kebetulan di dunia ini jadi kamu yang nonton live ini nih insya Allah udah jodohnya mudah-mudahan kalian harus cobain kelas elevator masya Allah ya jawabannya yang anak-anak kelas elevator tuh emang udah beda aja gitu ya jawabannya ya asya Allah semua tuh terkait hal apapun itu pasti ada hubungannya dengan Allah ya kita di sini juga belajar karena Allah kita bergabung disini karena Allah semua semuanya berkah ya amin thank you sekali lagi ini waktu kita udah habis kak iya dong masih ada dua menit lagi di balik ini cowok-cowok ini ayo ini cewek-cewek hanku cewek-cewek ada yang komen nih kak ada yang komen MC Elevatonya juga gak kalah kerennya tuh Ci Oh yeah sejumpah nih itu patung kita love 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 aku tuh juga keren karena temen-temen Tran Jakarta kok Cara daftarnya, ini sebelum kita berpamitan, boleh sekali lagi Itu kan di komen ada pin ya Nah itu pinnya langsung di klik aja Nanti bisa langsung ngobrol sama teman-teman Terang Jakarta untuk daftarnya Dan infonya tadi mulai dari tanggal 25 ini kita udah mulai kelas Elevaton Dan yang pasti harus diketahui adalah Hamin 7 itu biasanya udah kalas Udah habis Bener, jadi harus buru-buru ya Jangan sampai terlupakan Oke, terima kasih Ini udah oke Sudah banyak yang bergabung juga Sekali lagi, makasih ya Udah kah, ada lagi yang mau disampaikan Dapet salam nih ke Nabilah sama Kak Apud dari Iyo dan Ijal Wah ya, sampai bertemu Tanggal 25 ya, insya Allah ya di Geripa Tuh tanggal 25 ya, insya Allah ditunggu loh ya kalian ya Tapi aku gak bisa ya Kak, maaf ya aku di Surabaya Oh di Surabaya ya udah nanti iyo jemput, kalau bisa iyo jemput ya Apa Ijal nanti ya gampang itu mah kalau untuk kan Nabilah Mau dimana aja dijemput sama mereka ya Oke, thank you so much ya, kita kasihkan banget ngobrolnya Terima kasih banyak untuk Kak Apud dan juga Kak Nabilah udah menyempatkan waktunya malam ini Buat teman-teman yang baru bergabung ini tadi, sorry banget kita udah Waktunya udah habis kita ngobrol, udah terlalu seru banget Terima kasih, kita sampai bertemu lagi nanti di LF Raton ya Di tanggal 25, jadi untuk kalian yang mau ikut sekali lagi Buruan langsung follow dulu Terang Jakarta dan langsung cek ke pin yang ada di komen, oke Terima kasih sekali lagi ya, sampai bertemu ya Oke, bye, akhirnya saya Cia Trage mewakili teman-teman dari Terang Jakarta Saya mengucapkan banyak, terima kasih, sampai ketemu di LF Raton Assalamualaikum Waalaikumsalam, Kak Sitra, Kak Apud Amin ya Temu teman-teman, I miss you, dadah Bye